Halo teman-teman, salam sejahtera ya buat semuanya Jumpa lagi dengan saya Sarif Taylor Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi Atau kita ya, kita akan belajar bareng lagi Trik cara membuat kerung leher ya Biar bisa pas Seperti yang ada di gambar ikon Nah, caranya cukup simpel teman-teman dan cukup mudah Di sini sudah saya bentuk pola Ini adalah pola kemeja ya Kemeja untuk pria Ada pun untuk wanita juga sama Jika mau dibentuk kerah seperti di ikon ya Itu sama rumusnya Nah, ini perlu diketahui bahwa rumus dari cara membentuk pola Alas saya ya, kalau saya Itu untuk kerung kerah dibagi 6 Atau seperma 6 Seperti contoh Kerah itu lingkar kerahnya 36 Maka itu dibagi 6 Itu ya Jadi untuk semua, untuk semua kalangan Baik anak, dewasa, atau apa itu Rumusnya dibagi 6 Tinggal diukur aja lingkar kerahnya berapa Terus dibagi 6 hasilnya berapa Nah, hasil dari ini Hasil dari seper 6 tadi ya Kita bikin untuk mendatarnya Mendatarnya umpama 36 Dibagi 6 kan ketemu Hasilnya 6 6 cm ya Nah, jadi 6 cm ini untuk mendatarnya Ini ditambah 1 cm Jadi 7 Jadi untuk mendatar Ini ditambah 1 cm Hasil dari seper 6 tadi Nah, untuk kebawahnya Untuk kebawahnya Itu dibikin pas Jadi 36 Dibagi 6 Ketemunya 6 cm Maka turun dari garis atas Ini ya Ini kan garis atas Sebentar Nah, ini dari garis atas Kita turunkan 6 cm Nah Ini teman-teman ya Dari atas ini Kalau untuk mendatar Kita tambah 1 cm Hasil dari seper 6 tadi Nah, kalau untuk kebawah Itu kita bikin Pas 6 cm Itu ya rumusnya Nah Disini Akan saya bikin Kerungkerahnya ya Ini kerungkerahnya adalah 40 Nah, hasilnya 40 itu dibagi 2 ya Ketemunya adalah 3 Apa namanya Ya, ketemunya adalah 6,5 Atau 6 sekian ya 6 sekian Maka kita globalkan aja Menjadi 6 Nah, 6 itu Kita tambah 1 cm 6,5 kita tambah 1 cm Berarti 7,5 Itu ya yang pasnya ya Jadi sekali lagi 40 tadi dibagi 6 Atau seper 6nya adalah 6, sekian 6,5 sekian ya Maka kita bulatkan aja Menjadi 6,5 gitu ya 6,5 Maka ditambah 1 cm Jadi 7,5 Nah, dari garis ini ya Dari garis Tengah muka Bagian depan ini Ini kan garis tengah muka Nah, dari garis ini Untuk yang atas Untuk yang mendatarnya Kita bikin 7,5 ya Karena ditambah 1 cm Nah, disini Nah, terus untuk turunnya Untuk turun ini Pas kita bikin 6,5 Nah, disini ya Nah, terus Ini Yang masuk 7,5 Tadi kita garis ke bawah Ini buat Memulai ya teman-teman Buat pemula saja Yang masih Kesulitan Cara membuat kerungkerah Nah, terus yang dari 6 ini 6,5 ini Kita Kita lurus Kita garis lurus Kita temukan ke garis Yang tuturun Dari garis 7,5 ini ya Kita pertemukan Jadilah seperti kotak gini ya Nah, terus Untuk membuat kerungnya ya Teman-teman Titik 7,5 ini Kita temukan ke Ini Ke yang turun 6 cm Ya Nah, terus kita hubungkan Ini yang garis hitam Ini berarti Garis enggak Garis ano ya Garis bantuan Nah, sedangkan garis jadinya Untuk kerung yang berwarna merah Nah, terus Dari ini Garis yang miring ini Ini kita cari tengah-tengahnya Kita kasih tanda Tengah-tengahnya Terus kita hubungkan ke sudut Nah, gini ya teman-teman Nah, setelah ketemu Garis tengah ini Maka garis yang ke sudut ini pun Kita cari tengah-tengahnya Titik tengahnya Kita kasih tanda Nah, barulah kita akan Membuat kerungnya Kerung kerahnya Kerung kerah di bagian badan Nah, ini dari sudut ini Tinggal kita pertemukan Ketengah sini Dengan cara Di pelengkung ya Sedikit di pelengkung Nah Kita kasih tanda aja dulu Nah, terus yang ini pun sama Kita hubungkan Nah, gini ya hasilnya Baru kita pertebal Nah, gini ya teman-teman Jadi kerung kerah itu Cenderung agak sedikit Harus berani ya Dalam mengerung itu Harus berani Karena apa? Karena biar nanti Ketika sudah jadi Dipasang di daerah sini Ini hasilnya bersih Tanpa kerutan Tanpa berkerut Jadi dia bisa pas Sesuai dengan pola kerahnya Itu ya Nah, inilah teman-teman ya Cara bikin kerung kerahnya Terus dari Dari yang 6 cm ini Turun 6,5 cm ini Kita naikkan 3 cm Nah, ini nanti untuk potongan Lipatan ya Lipatan bagian kancing Nah Ini ya teman-teman Sedikit tutorial Cara membuat kerung kerah Sekali lagi Ini buat pemula aja ya Buat pemula seperti kita-kita ini Semoga dapat membantu Yang masih kesulitan Dalam membuat kerung kerah Di badan Sekali lagi Untuk kerung kerah ini Harus kita bikin Cenderung agak kerung ya Jangan sampai lurus Atau kerungannya Kekerungannya kurang Minimal kayak gini ya Silahkan dipraktekan Barangkali Penasaran Dan Silahkan hasilnya Diamati Atau Di Perbandingkan Sekian teman-teman Kita jumpa di tutorial selanjutnya Saya ingatkan kembali Bagi teman-teman yang belum Subscribe ya Yang belum subscribe Saya mohon untuk subscribe Dengan cara Mengklik tulisan Subscribe Atau Subscribe di bawah Yang bertuliskan merah Diklik hingga berubah Berwarna hitam Dan jangan lupa pula Tekan Klik tombol lonceng Di sebelahnya Agar apabila Saya Kirim tutorial-tutorial Terbaru Teman-teman secara otomatis Mendapat Pemberitahuan Yang pertama Atau yang pertama kali Mendapat Pemberitahuan Dan jangan lupa juga Untuk Share Like And comment Jika ada Yang belum Bisa dipahami Dan buat teman-teman juga Yang ingin Belajar bareng Belajar bareng Di facebook Silahkan gabung Di Grup saya Grup facebook Linknya Ada di Dekripsi Ada di Dekripsi bawah Silahkan Gabung Kita belajar bareng Di sana Untuk Pola dasar Sekian teman-teman Terima kasih Sekali lagi Kita jumpa Di tutorial Selanjutnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa